Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat balafiat. Rekan-rekan, saya baru saja selesai mengikuti rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang diselenggarakan dari sejak tadi pagi, yang terdiri dari tiga pertemuan, yaitu pertemuan ASEAN Political Security Community Council atau APSC ke-24 yang saya hadiri bersama dengan Menko Polhukang, Bapak Mahfud MD. Pertemuan yang kedua adalah ASEAN Coordinating Council ACC ke-30 dan pertemuan ASEAN Foreign Minister's Meeting atau AMM. Di awal setiap pertemuan, baik APSC, ACC maupun AMM, sekjen ASEAN memberikan update kepada negara anggota ASEAN. Di dalam pertemuan APSC, sekjen ASEAN antara lain menyampaikan bahwa 98 persen lini aksi APSC Blueprint telah terlaksana. Berbagai kemajuan telah terefleksikan dalam bidang kerjasama politik dan keamanan, keamanan cyber, promosi hak asasi manusia, serta Women, Peace, and Security. Untuk isu Women, Peace, and Security misalnya, sekjen menyampaikan bahwa sebagai upaya untuk mengarusutamakan isu WPS, saat ini tengah disusun ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security. ASEAN juga telah menyetujui permintaan aksesi TEC dari Denmark, Yunani, Belanda, Oman, Qatar, dan UAI. Dalam pertemuan ACC dan AMM, sekjen menyampaikan antara lain, telah terdapat persetujuan terhadap TOR dari High Level Task Force, serta roadmap untuk ASEAN post-2025 vision. Kemudian terkait dengan upaya mengatasi pandemi, sekjen ASEAN melaporkan bahwa ASEAN Song on Health Development telah menyetujui proposal untuk melakukan procurement atau pembelian vaksin COVID-19 dari UNICEF dalam waktu satu minggu ke depan. UNICEF juga akan memfasilitasi distribusi vaksin tersebut kepada negara-negara ASEAN. Selain itu, terkait dengan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework atau ATCAF, tengah dijajaki sebuah common approach atau langkah-langkah untuk memverifikasi sertifikasi vaksin negara ASEAN. Upaya ini dipimpin oleh Indonesia di tingkat working group. Selain itu, sehubungan dengan situasi di Rachensted, sekjen melaporkan bahwa ad hoc support team dari Sekretariat ASEAN telah menjalankan proyek prioritas dan Sekretariat ASEAN saat ini sedang mengkaji pemanfaatan support team untuk mendukung upaya kemanusiaan ASEAN di Myanmar, bukan hanya di Rachensted. Terkait dengan kemitraan ASEAN dengan Inggris, Sekjen ASEAN merekomendasikan beberapa langkah untuk menindaklanjuti kemitraan dengan Inggris termasuk penyusunan ASEAN-UK Plan of Action serta pembentukan ASEAN-UK Trust Fund. Sekjen juga mengusulkan Brunei Darussalam sebagai country coordinator kemitraan ASEAN dan Inggris untuk 2021-2024. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya akan sampaikan lima hal penting yang Indonesia sampaikan dalam rangkaian pertemuan ASEAN sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Yaitu, pertama mengenai pentingnya operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework, yang kedua penguatan persatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dewasa ini, yang ketiga kerjasama ASEAN-US di mana Indonesia menjadi koordinator, yang keempat adalah prakarsa ASEAN Human Rights Dialogue, dan yang kelima adalah implementasi five point of consensus terkait perkembangan di Myanmar. Saya akan coba sampaikan satu persatu berbagai isu yang Indonesia sampaikan di dalam pertemuan tadi. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya mulai dengan yang pertama yang disampaikan Indonesia di dalam ketiga pertemuan tersebut. Pertama, operasionalisasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Sebagai teman-teman ketahui bahwa prakarsa ASEAN Travel Corridor Framework ini disampaikan oleh Bapak Presiden pada KTT ASEAN tahun 2020 untuk mendorong pergerakan bisnis esensial dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Selama hampir satu tahun, pembahasan aktaf ini dilakukan di mana Indonesia menjadi koordinator dari task force-nya. Alhamdulillah, saat ini semua elemen penting pembahasannya telah selesai dilakukan dan akan disepakati di dalam KTT ASEAN mendatang. Dalam pertemuan tadi, saya sampaikan perlunya segera mengimplementasikan aktaf ini untuk membuka perbatasan kita dengan tentunya menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Dekan-dekan media yang saya hormati menikapi berbagai pembahasan paspor vaksin di dunia. Saya tekankan mengenai pentingnya untuk membentuk mutual recognition terhadap sertifikat vaksin COVID-19. Hal ini penting untuk memastikan tidak adanya diskriminasi vaksin di ASEAN. Semua vaksin yang telah mendapatkan emergency use listing yang diterbitkan oleh WHO harus diperlakukan sama. Saya mengusulkan agar task force dapat membahas isu ini dalam pembahasan berikutnya. Dan terakhir saya sampaikan dan implementasi aktaf akan memfasilitasi berbagai pertemuan ASEAN secara fisik tetapi aman. Dan selama pandemi, konsultasi, informal, dan personal engagement yang selama ini menjadi tradisi ASEAN tidak dapat dilakukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, isu kedua yang saya sampaikan di dalam rangkaian pertemuan pada hari ini adalah mengenai pentingnya penguatan ASEAN. Penguatan ASEAN sangat penting artinya agar ASEAN dapat bekerja lebih efektif dan dapat merespon dengan baik tantangan yang dihadapi saat ini. Saya menyampaikan bahwa kawasan ASEAN saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, kita semua tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak ekonominya. Di sisi lain, selain tantangan domestik masing-masing, negara anggota ASEAN, ancaman keamanan terus berkembang dan muncul dalam bentuk baru di masa pandemi ini. Selain itu, rivalitas kekuatan besar juga terus menajam, berpotensi membelah kesatuan antara negara-negara anggota ASEAN dan menambah potensi ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Di dalam pertemuan, saya menyampaikan pendekatan bisnis as usual dalam mensikapi situasi kawasan saat ini tidak lagi dapat dilakukan. ASEAN harus terus berkembang dan semakin kuat seiring dengan meningkatnya ancaman dan tantangan yang dihadapi. Saya tegaskan pentingnya penguatan ASEAN sehingga mampu melakukan tiga hal, yaitu menghadapi berbagai tantangan baru yang terus berkembang melakukan langkah maju dalam merealisasikan komunitas ASEAN yang lebih terintegrasi dan merealisasi visi dan tujuan organisasi ASEAN. Dengan berbagai alasan yang saya sebutkan tadi, Indonesia memandang bahwa penguatan ASEAN harus segera dilakukan. Terutama untuk memperkuat sentralitas dan persatuan ASEAN agar mampu mengambil peran aktif di dalam membentuk dinamika atau dalam menghadapi dinamika di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan di dalam pertemuan agar High Level Task Force on ASEAN Community Post 2025 Vision yang memiliki mandat untuk menyusun visi komunitas ASEAN Pasca 2025 juga diberikan mandat untuk bagaimana ASEAN dapat memperkuat ASEAN atau memperkuat dirinya. Upaya ini akan mendukung penyiapan seluruh infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi the post-2025 vision. Pada saat, vision ini disepakati oleh negara-negara ASEAN. Penguatan ASEAN, khususnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN di dalam menghadapi tantangan dan dinamika dewasa ini menjadi fokus intervensi saya pada agenda isu kawasan dan isu internasional. Rekan-rekan media yang saya hormati, isu ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan adalah terkait dengan posisi Indonesia sebagai koordinator kerjasama ASEAN-US. Saya sampaikan bahwa salah satu fokus utama kerjasama ASEAN-US adalah penguatan kerjasama di dalam konteks implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan terus mengikuti prinsip inklusivitas, keterbukaan, transparansi, dan rule-based. Hal ini dilakukan melalui implementasi kerjasama konkret atau yang saya tekankan adalah penting sekali bagi ASEAN dengan negara mitra untuk melakukan kerjasama konkret untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific terutama di empat area kerjasama yaitu maritim, konektivitas, pencapaian SDGs, dan perdagangan investasi. Kita yakin bahwa kerjasama di empat area tersebut dapat membawa hasil konkret bukan saja bagi penguatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat namun juga bagi tercapainya perdamaian stabilitas di kawasan. Sekali lagi kerjasama implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific penting sekali dan ASEAN terbuka untuk melakukan kerjasama dengan semua mitra termasuk dengan Amerika Serikat. Rekan-rekan media yang saya hormati masuk ke isu keempat yaitu pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia di kawasan. Sebagai mana rekan-rekan ketahui Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia termasuk di dalam konteks ASEAN. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah bekerjasama dengan AICAR menyelenggarakan ASEAN Human Rights Dialogue pada 21 September lalu. Ini adalah dialog hak asasi manusia ketiga setelah lebih dari tujuh tahun kosong atau setelah lebih dari tujuh tahun tidak terdapat dialog HAM di ASEAN. Dialog ini pertama kali di Prakarsai Indonesia tahun 2013 dialog kedua dilakukan di Thailand 2014 dan yang ketiga kembali dilakukan di Indonesia atau dilakukan di Indonesia tahun 2021. Menurut Indonesia, dialog ini adalah platform yang baik untuk mendorong interaksi dan tukar pandangan antara negara-negara ASEAN yang difasilitasi oleh AICAR dan melibatkan berbagai elemen di negara ASEAN termasuk institusi lembaga hak asasi manusia nasional. Dalam pertemuan, Indonesia menyampaikan komitmen untuk melanjutkan penyelenggaraan ASEAN Human Rights Dialogue ini tahun depan agar dapat menjadi forum reguler untuk memajukan agenda hak asasi manusia di kawasan. Dekan-dekan, isu kelima adalah implementasi 5.0 konsensus. Sebelum membahas implementasi 5.0 konsensus, Sekjen ASEAN menyampaikan update perkembangan bantuan kemanusiaan ke Myanmar dan utusan khusus ASEAN, Menlu Kedua Brunei menyampaikan update terkait mandat yang dilakukan utusan khusus untuk menjalankan 5.0 konsensus. Mengenai humanitarian assistance, Sekjen menyampaikan, setelah pledging conference to support ASEAN Humanitarian Assistance to Myanmar yang diselenggarakan 18 Agustus lalu, Batch pertama bantuan kemanusiaan berupa peralatan kesehatan senilai 1,1 juta US dollar telah disampaikan kepada Myanmar Red Cross Society, MRSC. MRSC telah mendistribusikan oksigen kepada 4 rumah sakit di bulan September dan berbagai alat kesehatan ke 5 rumah sakit. Sekretariat ASEAN dan AH Center saat ini bekerjasama dengan UNICEF dan UNOJA untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat Myanmar. Setelah briefing dari Sekjen mengenai pelaksanaan humanitarian assistance, utusan khusus ASEAN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dalam rangka implementasi 5.0 konsensus. Utusan khusus menyampaikan adanya tantangan, termasuk masalah kunjungan dan akses untuk bertemu dengan semua pihak atau all stakeholders. Teman-teman, diskusi mengenai isu ini, isu implementasi 5.0 konsensus berlangsung cukup lama dan sangat terbuka. Sebagian besar negara anggota menyampaikan kekecewaan terhadap implementasi 5.0 konsensus. Sebagian negara menyampaikan bahwa ASEAN tidak boleh bersikap business as usual, mencermati perkembangan ini. Di dalam pertemuan, saya menyampaikan apresiasi atas upaya utusan khusus untuk mendorong pelaksanaan 5.0 konsensus. Saya sampaikan, sejak awal terjadinya krisis politik di Menyanmar, ASEAN sebagai keluarga menawarkan bantuan untuk membantu Menyanmar agar situasi tidak semakin memburuk. Sejak pertemuan ALM 6 bulan yang lalu di Jakarta, saya sampaikan, tidak ada perkembangan signifikan di Menyanmar. Militer tidak memberikan tanggapan positif dari apa yang telah diupayakan oleh Special Envoy. Menurut Indonesia, sudah waktunya, para menteri luar negeri ASEAN melaporkan situasi ini kepada 9 pemimpin ASEAN guna mendapatkan arahan engagement ASEAN dengan Menyanmar, terutama terkait pelaksanaan KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN. Indonesia juga menyampaikan beberapa artikel dalam piagam ASEAN yang dapat digunakan untuk memandu bagaimana ASEAN dapat bersikap dalam menangani isu Menyanmar ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih.